Satu unit pick-up warna putih mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya, Delonggun Juwiring, Desan Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pick-up yang dikendarai AK 24 tahun itu ringsak setelah tercebur ke dalam sungai. Beruntung, pengemudi dan penumpangnya berhasil selamat. Meski begitu, keduanya mendarita patah tulang serta luka-luka, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten, Ibtu Selamat Riyadi mengatakan, kecelakaan pick-up itu terjadi pada Kamis sekitar jam 10 malam. Mobil pick-up yang datang dari arah Delanggu menuju Juwiring itu diduga melaju terlalu ke kiri. Mobil kemudian menabrak pohon munggur di tepi jalan, hingga kemudian masuk ke sungai. Sesaat setelah kejadian, penumpang mobil pick-up sempat terjepit di kabin. Beruntung, korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan sadar. Adapun proses evakuasi ini, melibatkan unsur kepolisian, dam kar klaten, dan satu unit mobil derek untuk mengangkat pick-up keluar dari sungai. Seluruh proses evakuasi baru selesai dilaksanakan pada Jumat dini hari. Terima kasih telah menonton!